Alhamdulillah, Masya Allah, Tebarakallah. Oke, kakak. Tadi kan dengar Abi cerita yang tadi, seram banget gitu ya, iblis aja, gara-gara sombong, dikeluarin sama Allah dari surga. Sekarang nih, Bini, zaman sekarang nih, anak-anak muda, ya orang-orang yang suka flexing-flexing hartanya di media sosial, itu kan mereka mengubar hartanya. Keren, tapi kan setelah kita tahu kalau ternyata hartanya hasil dari mana, gitu, Bi. Jadi kan sebenarnya apa yang kita lihat belum tentu kayak gitu. Berarti dia udah kita bilang sombong, eh ternyata hartanya juga dari mana, itu gimana sih, Bi? Jadi kakak, apapun kondisinya Allah berikan kebarokahan, tetap kita manusia la hawla wa la quwata illa billah il aliyil adzim. Tidak ada daya upaya, semua pertolongan dari Allah. Ini Abi masih dari bocah, ya. Nama itu orang Betawi, diajarin sama nenek, sama abah, almarhum, enggak banyak-banyak. Ini Abi Jadin pantun sekarang. Apa sih? Ya, pergi ke Hongkong dapat teraktiran, bisa beli baju dan rompi. Mendingan makan singkong beneran, daripada makan keju dalam mimpi. Bener banget. Bener. Ya, ini ajaran orang tua dulu. Tapi kalau saya rasakan, bener. Ketimbang kita memaksakan hidup dengan gaya hedonisme. Serba kepalsuan. Kelihatan, mobil mewah, rumahnya Masya Allah. Tapi tiap bulan puyeng. Yang ono nagi, yang ono nagi. Ya, cuma ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, jujur kakak. Hal yang seperti itu, kalau memang beneran, itu pun sepantasnya dalam ajaran agama Islam, enggak boleh untuk pamer. Ya, karena kalau sudah tergelincir kepada penyakit-penyakit hati, jadi tadi yang Abi contohkan di segmen awal, Quran Surat Al-Arab, ayat 12 sampai 17, itu mencontohkan gambaran penyakit hati, kakak. Ada banyak tuh ya penyakit hati. Nah, pemirsa, kita harus hati-hati. Ramadan ini tujuannya Allah kumta takut. Untuk menghantarkan hamba yang bertakwa. Dan orang bertakwa, itu dari taknya aja udah jadi kode. Tak, tawadu. Rendah hati. Lawan dari tawadu, yang lagi kita bahas nih, takabur. Asma Allah yang indah, almutakabbir. Itu hanya Allah yang pantas. Makanya dalam hadith kudsi, di mana Allah bersabda, Al-kibriyau iridai. Kesombongan itu, selendangku. Selendang Allah kita mau pakai, kedodoran. Enggak pantas banget ya. Enggak ada pantas-pantesnya. Nah, ini penyakit hati kakak. Jadi, kalau abis sebutin bunda, secara universal, ini sebagai wanti-wanti aja. Sebagai warning buat kita, di saat kita Ramadan, apapun kondisinya, kan antarkan Alhamdulillah, orang yang gemar sedekah, silakan. Yang mungkin insya Allah, mudah-mudahan umrohnya udah sampai kemakan, karena sudah dibuka, silakan. Ya, cuma tetap supaya jangan tergelincir, terkena penyakit hati, biar enggak sia-sia ibadah kita. Ada namanya ujub kakak. Baru di hati. Kalau udah dipamerkan kayak begitu, namanya takabur. Ada lagi yang tadi bahasa kakak, istilah jaman apa? Flexing. Nah, bahasa agamanya namanya ria. Ya, lebih tahu juga dikit-dikit. Gitu kan? Ria, berarti pamer. Sum'ah. Ya, kemudian dari sum'ah, muncul nanti ghibah, namimah, hasad. Hasad tuh senang ngeliat orang susah, susah ngeliat orang senang. Ya, kemudian bakhil, kizib, nifak. Ini semua penyakit-penyakit hati, yang kalau misalkan kita pelihara di dalam hati kita, bukan kata abi kak. Pemirsa, tandai di surat As-Syu'arro, ayat 888-89, Allah udah memberikan jawaban, yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man atolloha biqol bin salim. Pada hari nanti, di saat sudah gak manfaat harta dan anak-anak kita, yang bisa berkolaborasi, yang bisa masuk surganya Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah, orang-orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang bersih. Yang bersih daripada penyakit-penyakit hati, termasuk yang paling kita hati-hati sekali, diawali dengan sifat takabur. Kita sebagai manusia biasa, banyak sekali kemungkinan untuk bertenggar penyakit-penyakit itu di dalam hati kita ya. Jadi namanya manusia itu hawa nafsunya luar biasa. Kita bukan malaikat. Kita memang tidak boleh seuzon kepada siapapun ya. Islam harus kaya, tapi bukan hanya memperkaya diri sendiri tentu saja ya. Jadi mudah-mudahan kita husnuzon kepada orang-orang yang kita lihat, memiliki atau dipinjamkan, ingat ya, dipinjamkan oleh Allah harta yang begitu berlimpah. Semoga sesuai dengan apa yang sudah Allah minta. Sebetulnya Allah tidak minta banyak ya, 2,5% saja zakatnya. Semoga apa yang dia beritakan atau apa yang dia expose ke media sosial itu, sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan untuk zakatnya, untuk sosialnya minimal. Dan tujuannya bukan semata-mata hanya untuk sombong, untuk ria apalagi sombong, na'udzubillah, na'udzubillah. Tiga ciri, kata Nabi, yang buat orang bisa pakai begini langgeng kayanya. Medcom.id, a part of Media Group Network.